Oke, Sa! Sekarang aku... Guys, aku baru sampai ke rumah. Tadi aku dari rumah sakit sama Sarah. Biasa check up penyakitnya Sarah. Jadi sekarang aku pengen ngebahas masalah yang katanya skandalnya Kim Suno. Kenapa aku bawa orang lain selain aku sendiri? Jadi aku nggak mau menceritakan ini sendirian. Jadi aku pengen cerita bareng Elsa. Kebetulan si Elsa ini termasuk... Kamu cuma suka biasa atau udah tergolong kayak nge-fans sama Kim Suno? Dibilang nge-fans banget sih. Nggak semenjak di hometown Cha-Cha-Cha lah. Baru ini sama dia. Nge-biasa ya sama kayak aku berarti. Jadi aku emang... Kan sebenarnya aku... Apa sih ngikutin Dracore itu belum lama. Cuman kan emang dari zaman dulu tuh... Pengennya tuh nonton drama kalau misalnya ada Lee Min Ho doang. Tapi semenjak ada startup... Aku nonton terus aku... Apa sih tim? Ada dua tim kan tuh. Tim Nam Dusan sama timnya si Han Ji Byung. Nah sejak itu aku tuh ngebiasin si Kim Suno. Soalnya... Kuliah tuh dapet banget dia turis itu laki banget gitu kan. Nah... Kebetulan nih dia ada skandal yang katanya skandal. Berarti pas kebetulan tuh seminggu yang lalu. Jadi kelar hari Minggu, hometown Cha-Cha-Cha, episode terakhir. Terus hari Seninnya ada skandal katanya artikel. Kamu deh pertama kali waktu tau itu. Kamu tau dari aku tuh kamu pencinta biasanya? Pertamanya... Oh pagi tau. Cuman masih nggak percaya. Kan cuma ngomong-ngomong. Pas kakak turun lah baru. Oh iya iya. Benar 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 benar. Terus apa reaksi kamu apa? Masih nggak percaya. Masih kayak... Kan itu belum pasti juga kan. Karena kan sampe sekarang juga pun dari soalnya juga belum dikonfirmasi speak up-nya gitu. Tapi kamu kaget nggak? Nggak percaya sih. Nggak percaya. Kalau aku bener itu shock banget. Speechless. Terus kayak ngerasa. Masa sih? Karena setau aku ya. Ini bukan dari... Diambilnya bukan dari acting. Tapi dari keseharian dia di lokasi shooting. Karena aku emang ngikutin dia dari jaman startup. Kayak di Il Bakil juga. Di... Di variety show itu. Aku ngikutin banget. Kan biasanya kan kalau orang acting pura-pura baik. Biasanya... Nggak lama kan actingnya tuh. Beda sama orang yang bener-bener baik. Ketarang. Kelihatan banget. Jadi aku shock banget gitu. Bahkan... Waktu artikel itu keluar. Aku tuh kayak ngerasa nggak mungkin nih. Nggak mungkin Kim Suno kayak gini. Banyak yang ngeganjol. Iya. Ternyata... Besoknya kan baru speak up tuh yang dia bilang bahwa... Tentang aborsi itu bener. Tapi... Tuh. Kamu... Dia bilang artikel ini tentang aborsi ini bener lah. Terus... Apa artikel ini kamu? Bener cuman nggak... Emang nggak percaya kalau bakalan si Kim Suno yang maksa. Karena kan... Apalagi... Udah nampak kan si Kim Suno pas lagi naik daunnya. Terus tiba-tiba ceweknya muncul. Kan mantannya muncul kayak gitu. Nggak percaya gitu. Kan ternyata bener ya kan? Nah ini... Nih ya aku mau bilang dulu buat kalian ya. He... Yang kemarin GW... GWS-GWSin aku. Yang bilang aku... Buruan ke psikiater. Tengar buruan ke psikolog ya. Nih. Jadi... Aku dari segi orang yang ngebiasiin si Kim Suno. Jujur dari awal artikel itu ada. Aku nggak membenarkan semua perilaku dia tentang aborsi. Aku kecewa dia bilang. Kecewa aku jujur kecewa banget. Aku berdua sama temen aku namanya Tiranisha. Dia sampai masuk rumah sakit gara-gara berita ini. Gila nggak sih? Hampir kena... Hampir kena tipes. Dia tuh udah... Apa sih? Gert-nya kambu. Sampai segala mahkamu. Gara-gara berita Kim Suno. Awalnya masih... Dia mikir bilang sama aku. Beb aku percaya nih. Nggak bener Kim Suno tuh anak baik-baik gitu. Walaupun berita di luar sana. Dasar laki-laki ini. Laki-laki ini. Segala macem. Sampai aku juga harus dibilang. GWS dembak. Buruan ke psikolog dembak. Buruan ke psikiater dembak. Hello. Oh iya apa ketanyaan? Celeb kocak. Celeb kocak. Aduh ya Allah. Awalnya nggak kesel sih. Karena maksudnya aku ngerasa memang ada yang ngejanggel di kasus keandalnya Kim Suno ini. Karena ini kan yang ngomong baru satu pihak. Yang kemarin baru satu pihak. Terus buktinya tuh nggak ada. Kayak kemarin banyak-banyak banget aku diserang sama netizen yang ada di salah satu forum gitu. Karena kan aku bilang, aku nggak membenarkan loh ini. Aku nanti kasih buktinya bahwa aku tidak membenarkan perilakunya si Kim Suno tentang aborsi itu. Nggak. Aku cuman bilang, kalian jangan merembet kemana-mana nih. Karena belum jelas. Kita cuman denger dari satu pihak aja. Ada baiknya, udah deh hub dulu. Aku bilang kayak gitu. Terus berita-berita yang lain itu kan belum tentu bener juga. Karena katanya setelah berita aborsi, ada katanya si Kim Suno ngebuang. Ngejelek-jelekin semua staff dan lawan mainnya di drama. Terus ngebuang semua barang-barang yang dikasih sama fans. Itu kan aku maksudnya bahasnya ke situ. Tapi orang-orang pada bilang, ah dasar lu kalau udah nge-fans kayak gini nih. Gilanya hau katanya gitu. Karena lagi isu dia di ini kan, di aborsi itu. Kayak orang kiranya di situ. Padahal kan maksudnya emang bener gitu. Even memang kasus aborsinya itu bener. Tapi kan belum tentu berita yang lain juga bener gitu. Maksudnya tuh jangan ditelen bulet-bulet maksudnya gitu loh guys. Terus aku malah dibilang segala macem. Aku dihujat. Dihujat sama banyak orang gila. Tapi aku tetep optimis bahwa Kim Suno ini, Opa. Opa Kim Suno tuh gak sejahat itu. Sampai aku bilang sama temen aku sih, tiranesia. Aku bilang, bep cepet semua, bep. Aku yakin pasti bakal ada keajaiban. Aku bilang kayak gitu. Bener. Dua hari ini. Karena kan selama seminggu kemarin Kim Suno aja. Semua artikel tuh Kim Suno. Semua di TikTok, di Instagram, di Reels. Semuanya Kim Suno. Dan maksudnya dari segi yang netral ya. Bukan yang ngebias. Itu mereka bilang kemungkinan beritanya itu di printir itu ada. Nah makanya aku makin optimis nih. Oh kemungkinan di printir ada nih. Sampai sebelum di spek keluar ya. Sebelum di spek speak up tuh. Aku udah mulai optimis. Karena ada beberapa produser di Korea yang bilang kalau. kemungkinan si Kim Suno ini bakal comeback itu ada. Karena sebenarnya ini bukan termasuk skandal sih. Ini masuk ke rana pribadi kan. Rana pribadi mereka gitu kan. Sampai pas kemarin di spek keluar. Plus ngasih semuanya. Ada 12 atau berapa tuh. Poin-poin fakta yang sebenarnya. Yang udah di printir parah banget sama si cewek. Si CYA itu. Dan ini ya. Yang kalian belum pada tau info terbarunya. Karena kan baru-baru di share semalem banget. Mungkin hari ini udah banyak juga artikel yang keluar. Ternyata si cewek ini tuh emang problematik banget. Udah terkena problematik. Jadi sebelum pacaran sama si Kim Suno. Ini cewek kan jendes. Jendes. Berarti kalau jendes kan. Dia complicated juga sebenarnya sama pasangan sebelumnya. Kita gak tau kan. Complicatednya dari si ceweknya dari cowoknya. Sampai kemarin mantan suaminya tuh speak up. Tau kan? Speak upnya tuh yang bikin orang ngangak. Oh gila nih cewek. Ya Allah Kim Suno sayang banget dapet cewek kayak begitu. Kenapa gak sama elas aja? Gitu loh. Soalnya. Parah banget lah. Nanti aku bakal tunjukin artikel-artikel yang disini. Eh bukan artikel sih. Misalnya pemberitaan-pemberitaan. Yang disini. Dari ada aku. Aku malah mantengin ada tuh. Orang Indo namanya Michi Momo. Aku suka baca karena dia suka translate artikel yang dari Korea langsung gitu. Karena kan kalau artikel di Korea tuh. Aku gak tau. Karena kan tulisannya tulisan itu kan. Kalau bahasa Inggris aku bisa ngertiin. Kalau bahasa Korea aku gak ngertiin. Jadi diartiin. Sama dia. Dari hari keempat gitu. Kalau gak salah itu emang udah. Udah mulai ke optimis. Ini kayaknya bener deh. Hari kelima ya ketahuan. Berapa ya? Pokoknya sebelum seminggu udah ini sih. Udah aku udah optimis banget nih. Ada yang gak bener nih sama nih cewek. Ternyata bener. Sampai kan aku yang aku keselnya banget sama nih cewek. Dia bilang Kim Suno itu mata duitan. Padahal sebaliknya. Maratil si ceweknya. Si ceweknya. Yang maratil. Yang maratil. Gila gak sih? Aku bukan kesel gimana ya. Aku memang perempuan juga. Aku gak membenarkan aborsi. Garis bawah ya aku tidak membenarkan aborsi. Tapi yang bikin aku naik darah tuh. Sama kelakuan ceweknya ke Kim Suno gitu. Kalian bayangin ya. Orang struggle lama banget. Dari berapa tahun yang lalu. Kim Suno dari teater. Sampai akhirnya dia bisa main drama. Sama orang-orang gede juga. Gitu kan. Itu bukan waktu yang cepet gitu. Dan prosesnya banyak. Sekarang dia lagi di puncak popularitas. Halo cewek. Kamu menik. Dikasabeng pisah mana ya mah. Terus tiba-tiba. Itu sehari. Hometone cacat-cacat selesai. Terus dia bikin. Bener sekali. Iya dia bikin itu. Malah ada yang bilang beres Hometone cacat-cacat tuh cek tuh ini. Ngespeak up karena nunggu beresnya. Iya bersyukur Kim Suno. Gak gitu maksudnya. Ternyata niat dia itu. Jadi emang niatnya dia tuh pengen menghacurkan si Kim Suno. Supaya balik lagi sama si cewek itu. Dia gak terima kalau Kim Suno nanya. Iya betul. Dia tuh takut. Dan orangnya tuh posesif banget. Aku baru tau. Gila ya jadi cewek. Astagfirullahaladzim aku dari tadi penuh emos. Ini banyak yang perlu diungkap. Pokoknya tuh ya. Nyari cewek nih ya. Buat cowok-cowok di luar sana. Jangan sembarang. Karena dia tuh cantik. Karena dia tuh banyak duit. Jangan. Karena duit dan benget. Itu. Apa ya. Bisa memanipulasi seseorang. Yang dicari tuh nih. Hatinya. Hatinya. Hati. Eh Elsa baik hatinya. Kenapa Kim Suno gak sama Elsa aja. Aku kalau jomblo juga. Mengangu sih sebenarnya. Mohon maaf pasti ya kalau di. Apa sih. Apa nih sih namanya. Kesimpulan deh. Dari kasus ini. Kan udah merembet nih. Udah panjang banget. Dari awalnya kasus aborsi. Ternyata si ceweknya yang pelintir fakta. Sampai ujung-ujungnya. Ternyata ceweknya yang complicated. Ceweknya yang problematic. Apa deh. Kesimpulan kamu apa. Kesimpulannya. Si ceweknya yang jahat. Si ceweknya yang jahat. Terus si ceweknya ini. Ya. Pokoknya. Dia kayak gitu. Karena dia gak mau kehilangan kan Kak. Dia gak mau kehilangan. Takut nanti kalau Kim Suno udah naik ke atas. Melupain dia. Padahal kan. Si Kim Suno berusaha mati-matian kan. Oh iya. Ini aku sekalian cerita. Yang katanya dia bilang. Berus aborsi. Sikapnya Kim Suno jadi dingin banget. Halo. Nanti aku bakal tunjukin disini. Kalau di spek tuh. Nemuin mereka di cafe. Di salah satu cafe. Hewan. Hewan. Itu tuh. Sembilan bulan setelah. Aborsi. Gitu. Dan satu hal ya. Yang aku sobang sama Kim Suno. Yang kalian bilang aku GWS itu. Ya. Mohon maaf aku emosi. Kim Suno waktu tau si cewek itu hamil. Dia gak bilang kalau itu harus di aborsi. Enggak. Dia malah bilang anak kehadiran anak itu adalah sebuah berkah dan anugerah. Hello. Kalau toh ujungnya bakal aborsi. Kan keputusan berdua. Tidak ada pemaksaan. Beda. Kasusnya kemarin katanya dipaksa aborsi. Kan beda judul sama aborsi. Aborsi doang sama pemaksaan aborsi beda. Udah lah. Kim Suno sama emos aja lah. Sama apa aja. Ini. Si jomblo. Hah. Kesel banget. Kalau aku kesimpulannya. Jangan liat. Jangan liat cewek. Jangan liat cowok. Dari fisiknya doang. Dari hartanya doang. Karena itu gak. Gak menjamin apapun. Karena menjamin kebahagiaan seseorang itu ya dari hatinya. Terus. Kayak misalnya. Sebelum kita deket sama orang. Harus bener-bener tau nih. Nih orang nih. Latar belakangnya kayak apa. Sebenernya bukan latar belakang kayak apa ya. Bukan latar belakang di orang tajir atau bukan. Tapi latar belakang kayak misalnya. Dia. Di masa lalu sebelum sama kita tuh. Orangnya. Problematik gak sih. Gitu kan. Tau juga si cewek ini kan. Ketau. Si Kim Suno tau cewek ini. Satu. Satu bulan setelah jadian. Baru tau kalau dia jendis. Dan dia tidak dipermasalahkan. Iya. Dan dia tidak mempermasalahkan. Walaupun dia tau orang tuanya bakal khawatir. Ya sebaik itu Hong Banjang. Ya ampun. Hong Dusik. Itu banget. Hong Dusik tau. Ya udah lah. Yang aku nyesek banget tuh. Itu apa. Harusnya kan dia. November ini tuh syuting kan. Set tropical. Tapi. Katanya. Gak tau diundur. Gak tau gimana. Terus yang dia bakal main. Bareng sama Yuna. Itu katanya dia gak mau. Dia gak jadi main bareng sama Yuna. Terus Karil dia sekarang jatuh. Harusnya dia sekarang. Bisa. 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 Bisa makin naik lagi popularitasnya. Sekarang jadi down. Kita gak tau dia sekarang lagi ngapain. Ya kan. Karena dia gak bisa dihubungin. Kim Suno lagi apa. Jangan lama-lama ya. Diamnya. Kita nungguin lo disini. Udah deh. Udah aja deh. Udah ya. Kalian jangan hujat-hujat aku lagi. GWS buat kalian. GWS ya. Buat kalian yang bilang aku. Yang bilang aku halu. Yang bilang aku. Tidak berkepri wanitaan. Mohon maaf. Aku bukan begitu maksudnya. Maksudnya tuh. Yuk kita duduk nih. Kita pantengin dulu nih. Sampai kelar nih. Artikel ya kan. Kita tau dulu nih. Mateng-mateng. Dari dua belah pihak. Untung aja. Sampai temen-temennya si Kim Suno juga. Eh. Sorry. Temen-temennya si cewek juga pada dukung si Kim Suno. Karena tau. Karena tau sebenernya si cewek. Si ceweknya tuh yang bermasalah. Udah ya. Kalau nanti ada yang bilang. Apa sih namanya. Membenarkan aborsi. Kalian salah banget. Kalian harus denger lagi dari awal. Atau kalian baca. Artikel Kim Suno pertama kali. Oke. Assalamualaikum.